Agenda Semarak Jenang Solo 2019 merupakan rangkaian acara peringatan hari ulang tahun kota Solo ke 274. Spesial Semarak Jenang Solo 2019 kali ini dipusatkan di Plaza Sriwadari 17 Februari 2019 jam 9 pagi hingga selesai. Ribuan orang tumpah ruah di Plaza Sriwadari. Mereka begitu antusias mengikuti Semarak Jenang Solo 2019. Acara yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke 274 kota Solo ini menyajikan 17 jenis jenang. Tak hanya itu, sebanyak 28.400 jenang dibagikan gratis kepada masyarakat. Semarak Jenang mengambil tema Pesona Jenang Kemajemukan. 17 jenis jenang yang ditampilkan antara lain Jenang Sengkolo, Jenang Abang Kuteh, Jenang Katul, Jenang Procot, Jenang Lemu, Jenang Sepasaran, Jenang Timbul, Jenang Rangrang, Jenang Ramring, Jenang Sungsum, Jenang Gerendul, Jenang Pati, Jenang Saloko, dan Jenang Warni 4. Sebanyak 274 stand dari Kelurahan, Kecematan, Pasar, BUMN, dan Perbankan menyajikan jenang beraneka jenis. Ribuan jenang tersebut ditempatkan pada takir kemudian dibagikan secara gratis. Acara ini dibuka dengan persembahan seni tari dari Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, Tari Golek Manis Puspo Warni Kutasolo, dimana dengan makna dan tujuan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan menghiasi Cakrawala Kota Solo. Tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Dan semua lapisan masyarakat berbaur secara mandiri, gotong royong, untuk mewujudkan Kota Solo yang adil, sejahtera, dan makmur. Selamat pagi, semangat sekali. Kami belum bisa berada di hari yang sangat berbesar Kota Solo ya. Di Semaret Janu Solo 2019, kita ambil video yang sangat berbesar sekarang. Selamat pagi, penucapkan kepada Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak IPNK hadirin datang besar. Ibu, selamat pagi. Bapak, bila kita bawa anak rumah, semangat datang beserta Ibu, kita coba selamat. Betul sekali, dan tentunya, kita juga berharap terdapat warga-warga Solo yang di sini. Kenapa? Pemerlihan rakyat acara Semaret Januang itu bukan hanya ini saja terus habis, tapi kita akan terus berkelanjutan mulai dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 dan berikutnya. Ini akan menjadi ikon yang sangat luar biasa untuk Kota Solo. Dan mungkin juga ini menambah lagi satu lagi. Destinasi wisata di Kota Solo yang sangat beraneka beragam tentunya. Biasa sekali ya, bangga kita jadikan warga Kota Solo ya. Sangat bangga berjadikan warga Kota Solo tentunya ya. Baik, wajibu, silahkan memenuhi raku juga. Untuk yang selanjutnya, ini akan ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan kita persembahkan untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Ini adalah satu tarian dengan judul adalah Tari Golem Manis Posmologi Kota Solo. Di mana? Kerungkunan, kedamaian, dan keharmonisan menghiasi pesonat cakrawala Kota Solo tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Dan semua lapisan masyarakat berbau yang itu bergabung Kota Royor untuk menunjukkan Kota Solo yang mandiri, adil, sejatera, dan pasirnya makmur semuanya. Beladian persimpangan dari Dinas Kebudayaan Surakata Kita sambut, beladian Tari Golem Manis Posmologi Kota Solo. Terima kasih. 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 Enama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mati musbidah koordinator padan rem musbidah kota Surakarta ada wak dan tim dan grup ada gandenpom dan rimok dan lanut dan bikin dan tua pengadilan kapolres wakapolres tadi juga ada dan tentunya Pala Kejaksaan Negeri kota Surakarta jadi biar belum diwakili yang serbati Bapak wakil wali kota Basekta dan seluruh pimpinan OBD jajaran kota Surakarta yang kami berhormati dan Bapak-Ibu sekalian yang serbati kalau tadi sampaikan ada jenang bermacam-macam itu muaranya tetap satu dari beras jadi tidak ada itu yang namanya jenang bermacam-macam itu juga mau macam-macam enggak jadi sebetulnya gambaran ini sudah kita pahami sejak lahir mestinya jenang itu tentunya sesuatu yang menginginkan bila anak lahir itu menjadi anak yang lurus itu jejek boso jawone dan ini tentunya merupakan salah satu hal yang lebih utama waktu itu dengan ulang tahun yang ke-274 kami mengajak kepada seluruh warga kota Solo kota Solo bahwa kita ini tetap satu sebagai warga masyarakat Solo jadi kalau Solo itu bahasa-bahasa yang lain itu adalah satu jadi kalau kita double itu dua itu adalah double tiga itu triple dan sebagainya ini merupakan salah satu upaya kita untuk mempersatukan masyarakat Solo dalam rangka ulang tahun ke-274 dan juga kami sangat berharap mari kita bersama-sama membangun lima budaya yang itu wujudkan Solo yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu lima budaya hidup-budaya hidup kota Meroyong merawat menjaga memiliki merawat menjaga dan mengamankan kota Solo dan isinya ini dimulai dari keluarga kita masing-masing itu tidak panjang lebar karena saya juga segera ingin menikmati jenang di jenang-jenang ada jenang sambal goreng ada jenang lembut dan jenang tumpang dan sebagainya nampaknya tadi kau gunanya sukuan itu lagi ya berarti jenangnya masih di saatnya MC mesinnya sih nyeleleh gimana berarti suku-suku dan tentunya tas nama pun betah kota Surakarta menjaga selamat ulang tahun ke-274 untuk warga Solo yang tercinta dan tentunya kota Solo yang kita banggakan yaitu dengan langkah yang ke-274 ini merupakan salah satu hal yang harus dipahami 17 April 2019 kota Solo dan Indonesia pada umumnya mengadakan pesta demokrasi beda pilihan dan pulih tetap kita sebagai seluruh warga kota Surakarta tetap satu sebagai warga masyarakat kota Solo yang kita cintai jadi sama-sama tadi satu doa nanti juga sama ada katolik ada Kristen dan itu ada buddha ada kucu namun tetap yang mimpin adalah satu itu merupakan salah satu upaya kita untuk mendorong kebersamaan sekian terima kasih selamat siang menelur Sebelum membagikan jenang kepada masyarakat yang telah datang pada acara tersebut Sengaja Panitia mempersilahkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo meracik dan membuat jenang tersebut untuk simbolis pembukaan acara tersebut Sementara itu Panitia juga menyediakan replika Tugu Jam Pasar Gede Di mana Tugu tersebut terdapat bungkusan jenang berjumlah seribu bungkus Yang nantinya akan diperbutkan oleh warga masyarakat yang datang pada acara tersebut Terima kasih telah menonton Makanya yang adanya jenang brocot, jenang lemuh, jenang katul, jenang abang putih itu ada maknanya semua Pak bagaimana pendapat Bapak tentang berjalannya festival jenang solo ini? Oh ini lebih meriah, biar saya kecil Yang penting masyarakat menikmati arti daripada sebuah ulang tahun Dan arti pada sebuah semarak jenang Supaya masyarakat memahami manusia itu tidak lemas dari asal-usul jenang Jadi jenang mulai jenang abang putih, lelaki dan perempuan simbol jenang itu adalah maknanya sendiri Apa kedepannya akan diadakan? Oh terus, jenang terus kita ngadakan Yang ngadakan pemerintah kota saja lah, tidak usah seperti yang kemarin-kemarin Tahun ini kan ada jenang majemuk? Jenang majemuk dari dulu ada Jenang majemuk itu bermacam-macam jenang Jadi kan satu, tujuan utamanya adalah menyatukan pendapat-pendapat yang ada di kota Surakarta ini Bahasa sederhananya Namun kemajemukan, majemuk itu adalah sesuatu yang mengucapkan syukur bahwa Dalam hal melakukan sesuatu itu lancar tanpa ada gangguan apapun Itu majemukan namanya Ada persatuan? Ya ada persatuan, ada persatuan persatuan Karena majemuk itu dibuat dari bermacam-macam jenang kok Dan lauknya juga macam-macam Jadi bermacam-macam tetap satu namanya jenang majemuk Rasanya enak jenang majemuk Kono rung-rumoni Nah, anak-anak susah Ternyata jenang majemuk itu bukan karena tahun politik Tetapi harapannya biar tahun politik tetap berbeda-beda warna, berbeda-beda rasa Namun tetap satu namanya jenang majemuk Oh iya, tahun depan lebih anu lagi Pokoknya kita enggak perlu ditangani Seperti yang kemarin enggak usah Namkot sendiri aja yang ngurih-ngurih Kenapa memilih tempatnya menjadi dari pada Sekedak Kokodore ini sedang Enggak karena Bukan karena Jensut diperbaiki Kalau enggak kita ada karena tanggal 18 Terima kasih kerana menonton! isi su如